Jumlah masyarakat yang menggunakan kereta api sebagai sarana transportasi untuk mudik maupun lebaran masih tinggi. Berdasarkan pencatatan PT KAI Daup 2 Bandung, Senin 15 April 2024 ada setidaknya 17.408 penumpang turun dari kereta api jarak jauh di stasiun-stasiun di wilayah Daup 2 Bandung. Dan 16.869 orang naik kereta api jarak jauh dari Daup 2 Bandung. Suasana stasiun Bandung yang merupakan salah satu stasiun yang berada di wilayah daerah operasi 2 Bandung masih ramai hingga Senin 15 April 2024. Menurut Manajer Humas PT KAI Daup 2 Bandung, Ayep Hanapi, sejumlah pemudik yang paling banyak berangkat menggunakan kereta api jarak jauh dari wilayah daerah operasi 2 Bandung terjadi pada 12 April 2024, yaitu sebanyak 19.652 orang. Sedangkan pada Senin 15 April 2024 ada 16.869 orang yang naik menggunakan kereta api jarak jauh dari Daup 2 Bandung. Sementara itu jumlah pemudik yang turun dari kereta api jarak jauh di Daup 2 Bandung pun paling banyak terjadi pada 12 April 2024, sebanyak 19.314 orang. Sedangkan Senin 15 April 2024 setidaknya 17.408 penumpang turun dari kereta api jarak jauh di Daup 2 Bandung. Turun rata ya, turun rata mulai tanggal 12, tanggal 12 April 19.314 pemudik yang datang, tanggal 13, 19.189 dan tanggal 14, 17.478 hari ini 17.408 update pukul 09.00. Hari ini masih akan terus bertambah seiring penjualan masetus langsung. Itu di sebelah stasiun yang malah ini turun naik penumpang. Ada sebelah stasiun yang berada di wilayah Daup 2 Bandung yang menjadi tujuan dan asal pemudik, yaitu stasiun Bandung, Kiara Condong, Leles, Cibatu, Garut, Cipendai, Tasik Malaya, Ciamis, dan Banjar. Tapi jumlah pemudik yang paling banyak tercatat turun dan naik di stasiun Bandung. Hayek pun mengimbau para pemudik agar selalu mengatur waktu keberangkatan menuju stasiun, agar tidak ketinggalan kereta api dan membawa barang secukupnya. Budi Hartati, Bandung TV